Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di pertemuan ketujuh untuk geofisika umum kelas geologi dalam pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai GPR atau yang disebut sebagai singkatan dari Ground Penetrating Radar GPR pada dasarnya adalah penggunaan gelombang elektromagnetik radar dalam menentukan kondisi di bawah permukaan berdasarkan pantulan dari gelombang elektromagnetik tersebut GPR menurut Davis dan Ana pada 1989 adalah salah satu teknik penggambaran dari kondisi di bawah permukaan menggunakan resolusi frekuensi tinggi dimana frekuensi yang digunakan atau frekuensi band yang digunakan berkisar di antara 10 sampai 1000 MHz yang diinjeksikan ke bawah permukaan reflektor dari perbedaan antara satu litologi dengan litologi lainnya dilihat dari perbedaan nilai kecepatan yang diinjeksikan ke bawah permukaan nah disini kecepatan gelombang radar yang merupakan juga gelombang elektromagnetik berkisar di antara kecepatan cahaya nilai kecepatan radar ini sangat bergantung terhadap nilai konstanta dielektrik atau relatif permittivitas yang terdapat di bawah permukaan jadi secara singkat sederhananya nilai kecepatannya itu setara dengan C seperti yang kita tahu di listrik di listrik ya kalian pernah belajar C itu adalah kecepatan cahaya di ruang hampa tiga kali sepuluh pangkat delapan dibagi dengan akar mu R epsilon R apa itu mu R dan epsilon R mu R adalah nilai relatif permeabilitas magnetik di bawah permukaan nah umumnya dinyatakan nilainya itu sama untuk seluruh batuan yang non-magnetik nah epsilon R disini yang E gitu ya seperti huruf E itu ya epsilon R adalah konstanta relatif dielektrik permittivitas batuan nah pada batuan yang memiliki nilai resistivitas yang tinggi maka nilai dielektriknya akan lebih rendah berkebalikan jika nilai resistivitasnya rendah maka nilai dielektriknya dinyatakan tinggi nah perbedaan nilai dielektrik tersebut dapat mempengaruhi nilai kecepatan rambat gelombang dari gelombang radar GPR adalah salah satu pengukuran non-invasif permukaan yang artinya tidak ada merusak kondisi di permukaan seperti tidak ada dilakukannya penggalian ataupun peletakan instrumen di atas permukaan dengan cara ditusuk atau digali nah GPR dapat melihat di bawah permukaan baik itu tanah semen termak batuan kayu air ataupun es GPR penggunaannya sangat luas bisa digunakan untuk civil engineer atau archaeologist bisa digunakan untuk geologist geotechnical engineering glaciologist forensic investigation environmental science dan hydrogeologist dalam aplikasinya GPR itu memiliki depth of penetration yang berbeda-beda atau kedalaman pengukuran yang berbeda-beda dalam gambarannya disini untuk frekuensi di 2600 MHz itu didapatkan kedalaman 0-12 inci atau sebesar 0,4 meter itu biasanya digunakan untuk evaluasi konkret atau evaluasi semen begitu juga sampai di 900 MHz nah di 900 MHz di kedalaman sampai 1 meter itu biasanya digunakan juga untuk mendeteksi void atau rongga-rongga di bawah permukaan di frekuensi 400 Hz pengukuran bisa dilakukan hingga kedalaman 4 meter biasanya digunakan untuk engineering dan environmental void detection geophysicist atau geotechnical itu biasanya menggunakan frekuensi di bawah 100 atau di 100 MHz 100 MHz itu melakukan pengukuran dari 2-15 meter untuk geotechnical engineering dan mining di 15-80 MHz bisa melakukan pengukuran dari 0-50 meter untuk geotechnical dan di frekuensi yang lebih rendah dari itu untuk di 2 Hz ataupun 1 Hz adalah pavement thickness road dan highway ini lebih tinggi 2 GHz atau 1 GHz itu di kedalaman 0,75 meter atau 0,9 meter untuk pavement thickness road condition assessment dan highway bridge deck evaluation seperti yang tadi kita sudah sebutkan aplikasi dari GPR itu banyak sekali salah satunya adalah untuk environmental assessment underground utility location sama geological investigation dalam GPR environmental assessment bisa mendeteksi objek-objek yang terdapat tertanam di bawah permukaan seperti tank drum ataupun benda-benda yang dapat menjadi limbah di bawah permukaan nah gambaran yang dihasilkan dari GPR seperti yang kita melihat di gambaran kondisi di sini adalah seperti bukit-bukit nah bukit ini adalah kondisi pantulan objek di bawah permukaan nah seperti tank ataupun drum-drum di bawah permukaan terbaca seperti pada gambar begini juga ketika kita underground utility seperti pipa di bawah permukaan tampilannya juga akan menghasilkan gambaran yang sama yaitu adalah bukit-bukit pantulan atau reflektor dari benda-benda di bawah permukaan umumnya adalah mengenai geological investigation seperti kondisi water table bedrock profiling bathymetry cars mapping stratigraphy dan lain-lain kondisinya akan seperti ini menggambarkan secara mirip kondisi di bawah permukaan dengan image hasil pengukuran seperti yang sudah disebutkan dalam promusan sebelumnya kalau cara kerja dari pengukuran GPR itu ini GPR itu akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang kecepatannya itu akan berubah ketika melewati medium yang berbeda nilai konstanta di elektriknya dalam gambarannya disini alat GPR itu tersusun antara storage control control unit sama antena dan antena disini terbagi dua ada yang antena transmitter dan antena receiver nah dalam satu alat itu juga terdapat antena transmitter dan receiver ketika dihantarkan gelombangnya dari transmitter dan melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda nilai konstanta di elektrik yang mengakibatkan adanya perbedaan kecepatan antara gelombang elektromagnetik pada medium satu dengan medium dua nah sebagian gelombangnya akan terpantulkan dan akan terbaca pada antena receiver sehingga menghasilkan bentuk gambaran seperti ini jadi medium yang disini tadi seperti yang dicontohkan pada animasi sebelumnya dia akan menghasilkan tampilan seperti ini dan bidang reflektor datar ini menghasilkan tampilannya seperti ini seperti juga medium-medium lainnya seperti yang disini jadi kalau kita temukan medium seperti tampilan reflektor cekungan seperti ini sebenarnya medium di bawahnya kemungkinan adalah sebuah body seperti ini gambaran secara sistematis mengenai rajul mengenai rambatan gelombangnya TX disini diinformasikan sebagai transmitter RX adalah receiver jadi seiring dengan berjalannya alat GPR tersebut dia akan memancarkan gelombang kemudian ditangkap di receiver terbacalah satu titik yang nanti ditunjukkan dengan simbol seperti ini terus ketika instrumennya berpindah lagi dia akan memancarkan gelombang beda beda di elektrik dia akan memantulkan terbaca seperti ini dan seterusnya sehingga nanti ketemu suatu body suatu point reflektor ketika dipancarkan waktu gelombangnya terbaca seperti ini ketika dipancarkan lagi di gelombang berikutnya seperti ini dan seterusnya jadi dia akan menghasilkan tampilan fitur seperti ini dari sebuah benda yang berbentuk lingkaran kemudian gelombang akan memanjat memanjat lagi sesuai dengan planar reflektor di bawah permukaan jadi bisa dikatakan kalau hasil pengukuran GPR ini ketika kita ingin membentukan kondisi geological condition di bawah permukaan dapat diinterpretasikan secara langsung tanpa melalui processing mungkin kita perlu melakukan processing untuk menghilangkan nilai noise di data tapi pada dasarnya interpretasi langsung dari data GPR dapat sangat bisa dilakukan itu sedikit mengenai informasi GPR dengan ini saya harap kalian dapat menggali lebih banyak lagi mengenai alat GPR sendiri kita di Universitas Indonesia memiliki alat GPR tersebut dengan frekuensi range antara 100 MHz sampai 25 MHz jika kalian ada ketertarik untuk melakukan praktikumnya kita bisa range waktu untuk melakukan praktikum alat GPR tersebut terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum